tabel hasil pengujian larutan yang dibuat peserta didi dari hasil percobaan seperti berikut ini ada rumus garamnya jadi garamnya ada lima hasil uji lakmus lakmus merah ini hasil ujinya lakmus biru ini hasil ujinya nah pertanyaannya adalah garam yang mengalami hidrolisis teman-teman berarti dia bisa mengalami hidrolisis dan sesuai berdasarkan hasil uji kertas lakmusnya oke kita cek pertama teman-teman yang pertama adalah NACN jadi teman-teman kalau NACN seperti yang kita ketahui ini kan berasal dari NAUH ya teman-teman dengan HCN nah ini adalah basah kuat ini adalah asam lemah berarti kalau gitu garamnya bersifat apa teman-teman ya bersifat basah jadi kalau bersifat ingat bahasa ingat aja teman-teman lakmusnya bahasa awalnya B berarti dia harus biru ini merah-merah berarti salah teman-teman oke berarti nomor satu salah nah berarti yang ada option satunya salah temen-temen ini salah ini salah ini salah berikutnya CAF2 jadi kalau CAF2 ionisasi itu kan CA2 post admin CA itu berasal dari CAUH2 kali F itu berarti HF ini adalah basah kuat asam lemah kuat sama lemah diadu menang yang kuat yang kuat adalah basah berarti negara bersifat basah berarti basah biru oke merah jadi biru-biru tetap biru benar oke yang nomor dua benar berikutnya NH4Cl jadi NH4Cl ini NH4 itu berasal dari NH4OH atau NH3 Cl ini berarti HCl ini adalah basah lemah ini adalah asam kuat berarti yang kuatnya asam maka dia bersifat asam asam terakhirnya huruf M berarti lakmusnya merah berarti disini merah merah benar ya teman-teman berikutnya KCN KCN ini asalnya dari si KOH sama HCN KOH adalah basah kuat HCN adalah asam lemah yang kuat adalah basah maka ini garam bersifat basah teman-teman jadi kalau garamnya bersifat basah berarti warnanya menjadi B biru berarti disini biru nah biru yang terakhir itu ada si CH3COONA ini berasal dari CH3COOH ya kan CH3COOH kalau NA nya ini berasal dari NAOH ini adalah asam lemah ini adalah basah kuat berarti yang kuat adalah basah maka garam bersifat basah berarti B biru berarti biru biru benar teman-teman berarti dari 2 sampai 5 ini benar berarti kalau 2 3 dan 4 benar 2 4 dan 5 juga benar kalau garam yang mengalami hidrolisis teman-teman berarti itu dia yang ada lemahnya disini semua kita cek ada lemahnya ini ada lemahnya ini ada lemahnya ini ada lemahnya ada lemahnya berarti memenuhi kemudian sesuai dengan uji kertas lakmus semuanya sesuai nah berarti jawabannya D dan E atau mungkin teman-teman maksud soalnya itu yang ditanya adalah garam yang mengalami hidrolisis dan bersifat basah mungkin ya teman-teman kalau dia bersifat basah berarti kita cek yang basah aja berarti 2 kemudian ada 4 ada 5 nah kalau dia bersifat basah seluruhnya nah ini 2 4 5 ini garamnya bersifat basah bersifat basah kalau yang ini kan ada yang bersifat asam ya tadi nomor 3 tapi kalau pertanyaannya garam yang mengalami hidrolisis dan sesuai dengan uji lakmus maka jawabannya D dan E tapi mungkin kalau pertanyaannya garam yang mengalami hidrolisis dan bersifat basah maka jawabannya yang E seperti itu teman-teman sepertinya soalnya ada alat mungkin ya teman-teman garam yang mengalami hidrolisis bersifat basah mungkin oke baik teman-teman apabila ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar sampai ketemu di video berikutnya jangan lupa di like comment dan subscribe ya teman-teman yang di subscribe itu adalah solusi Saintec Oke terima kasih